Oke, bertemu kembali di Mata Kuliah Sejarah Asitektur, merupakan Mata Kuliah Inti bagi mahasiswa di semester 2. Paparan kali ini merupakan review dari apa yang sudah mahasiswa, terutama untuk kampus Palembang, yang sudah dilakukan mahasiswa pada ujian tengah semester. Jadi, materi keminggu ke-9 ini mencoba mereview dulu dan mengusulkan lanjutan dari apa-apa yang sudah dilakukan mahasiswa di saat sebelum ujian tengah semester. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok yang mencoba mengajukan masing-masing peristiwa yang kemudian dikaitkan dengan perkembangan asitektur, baik waktunya maupun tempatnya. Jadi, ada indikator utama waktu dan tempat yang akan diperhatikan pada bahasan selanjutnya. Karena bahasan setelah ujian tengah semester tidak lagi terfokus pada karya atau pada peristiwanya, tapi kemudian sudah masuk ke dalam asitektur. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengajukan perkembangan kota Baghdad. Dan yang menarik di sini adalah Baghdad itu kemudian atau terletak di, kita tahu bersama, terletak di tepian atau di sekitar Sungai Tigris, yang merupakan inti atau pusat dari kebudayaan Mesopotamia. Jadi, ada rentang waktu yang lokasi ini cukup panjang dan cukup mendalam secara bukti-bukti arkeologis dan terutama pada perkembangan kota-kotanya. Namun, dari sebuah rentang waktu yang cukup panjang ini, saya kalau boleh mengusulkan ada dua hal yang bisa kelompok lakukan, karena kelompok dari Baghdad ini akan terbagi menjadi dua kelompok terpisah yang keduanya terkait dengan peristiwa yang diusulkan, yaitu Abbasid Asitektur yang di-develop di antara tahun 700 sampai 945 dan letaknya juga di pusat dari peradaban Mesopotamia. Yang ini yang menarik dari, bisa dikatakan model atau style Abbasid. Abbasid ini kemudian berkembang ke Iran, ke Mesir, dan Afrika Utara. Itu yang kemudian mahasiswa bisa ngecek yang Abbasid Asitektur itu style-nya bagaimana sih, bentuknya bagaimana sih, wujud asitekturnya bagaimana. Sedangkan di kelompok satunya yang terkait dengan Baghdad ini bisa mengacu pada tokoh arsitek ini, Rifat Chadirji. Semoga saya salah membacanya, tapi silakan nanti kelompok membenarkannya. Karena tokoh ini yang hidup di 1926 sampai tahun 2020 dikenal sebagai modernis, arsitek modernis di Irak. Dan kemudian kita bisa menelusur bagaimana si arsitek ini mengikapi kebudayaan yang cukup panjang, sebuah perkembangan atau peradaban yang cukup panjang yang terjadi di Irak. Dari dua kelompok yang saling, saya katakan bisa saling melengkapi, bagaimana si arsitek modern ini menyikapi perkembangannya atau melihat Abbasid ini melihat juga perkembangan di masa sebelumnya. Kemudian dia berkembang dan kemudian mempengaruhi di beberapa tempat. Ide-nya sama dengan kelompok ini. Kalau kelompok selanjutnya berbicara tentang Tiongkok, perjalanan atau journey dari orang-orang Tiongkok terkait dengan perdagangan. Di sini kita kemudian, saya mengusulkan fokus pada dinasti Tang. Dengan kemudian peninggalan-peninggalan asitekturnya dan perkembangan asitekturnya seperti apa. Dan kemudian benang merahnya dari jelajah maritim Tiongkok ini adalah bagaimana dengan ekspo yang dihadirkan di Shanghai ini tahun 2010. Rentang waktunya panjang sama juga dengan yang Baghdad tadi. Rentang waktunya cukup panjang karena baik Irak maupun yang Tiongkok ini punya rentang peradaban yang memang panjang sekali. Tapi terutama yang di Tiongkok ini benang merahnya pada perdagangannya. Sedangkan yang di Baghdad tadi adalah posisinya. Posisi atau lokus dari daerah di sekitar Sungai Tigris. Jadi ini letaknya yang menjadi pengikat yang mengikat atau pembahasan tentang Abbasid dan si Bapak Rifat ini. Sedangkan di Tiongkok lebih pada perdagangannya. Bagaimana perdagangan yang kemudian mempengaruhi secara asitektural di Masa di Naslitang dan kemudian di Tiongkok Modern. Terutama fokus pada ekspo. Jadi silakan dibongkar ekspo, World Expo tahun 2010 yang di Shanghai. Bagaimana tidak hanya Tiongkok mungkin pavilion dari China pavilion tapi pavilion yang lain. dan kenapa muncul asitektur pavilion ini dan ekspresinya bagaimana. Kalau mau deep dalam khusus ke pavilion China ini bisa mengungkap temanya Crown of the East ini bagaimana segala macam dan mungkin kaitannya dengan Tang Dynasty. Jadi meskipun terbagi menjadi dua kelompok dua kelompok ini masih saling punya punya keterkaitan. Hanya sistem pengerjaannya yang menjadi dua dua bagian. Oke itu Badat dan Tiongkok. Ketiga tentang Ancient Rome. Romawi kuno ini secara asitektural memang menjadi dasar menjadi pijakan asitektur dunia. Jadi Romawi yang kemudian mengacu pada asitektur di Yunani ini menjadi pijakan untuk asitektur yang kemudian berkembang di seluruh dunia. Ini pembahasan dari kelompok yang memilih atau memaju pada Ancient Rome ini bisa fokus yang kelompok pertama bisa fokus pada tipologi fungsi atau keunikan dari asitektur Romawi seperti order ini ada Doric Ionic Corinthian kemudian ada Composite juga ada Tuskani atau lebih kepada tipologi-tipologi fungsi baru yang dihadirkan kolonsium dan segala macam ada public building yang pada masa sebelumnya belum ada atau asitektur yang terkait dengan infrastruktur akuaduk dan segala macam jadi yang satu kelompok bisa benar-benar mengulas yang disebut asitektur Romawi itu seperti apa sedangkan kelompok selanjutnya ini usulan jadi bisa akan dipikirkan kelompok bagaimana respon arsitektur modern asitektur masa kini yang terhadap peninggalan-peninggalan asitektur Roma salah satu contohnya ini adalah Quinlan Terry yang stylenya adalah benar-benar mencoba menghadirkan kembali asitektur klasik yang disebut klasik adalah Romawi tadi Romawi atau Yunani seperti itu itu yang kemudian bisa belajar oke di Quinlan Terry ini apa yang diadopsi dari dari asitektur klasik Romawi jadi kembali lagi benang merah disini adalah bentuknya kalau tadi di badat tempatnya kalau tadi di Tiongkok adalah perdagangan yang kemudian mempengaruhi secara asitektural yang disini adalah bentuknya bentuk atau order atau perwujudan atau tipologi itu kemudian ditarik ke masa kini seperti apa The Ancient Rome kemudian berikutnya ini ini yang jujur yang paling paling seru sebenarnya dari sekian kelompok yang dihadirkan menurut perspektif saya bukan berarti kemudian ini nilainya paling bagus bukan berarti tapi secara secara topik jujur paling seru sehingga sedikit ada perubahan kalau kemarin kelompok menghadirkan Inggris kemudian secara asitektural mengambil Jerman saya sarankan langsung ke Jerman Industrial Revolution seperti apa di beberapa kota dan kalau tadi membandingkan antara masa lalu dan masa kini dengan rentang waktu yang cukup panjang disini rentang waktunya tidak sepanjang kelompok-kelompok yang sebelumnya kemudian juga menghadirkan dua tokoh jadi ini masing-masing benar di kelompok yang Jerman ini benar-benar dua tokoh yang sangat berimpit dengan asitektur dengan rantak waktu yang tidak tidak beda karena titik pijaknya adalah revolusi industri yang terjadi di Jerman yang lebih berdekatan adalah Peter Behren kemudian yang berikutnya adalah Albert Spears terkait dengan Hitler nanti Peter Behren nanti terkait dengan AEG jadi disini kelompok akan benar-benar kemudian membongkar keterkaitan revolusi industri terhadap asitektur yang sangat berdekatan melalui tokohnya jadi kita melihat tokoh-tokohnya tokoh dan bagaimana si tokoh ini berasitektur Peter Behren akan membahas akan banyak berkaitan dengan cara pandang Jerman terhadap industri sedangkan Albert Spears mungkin bisa banyak terkait dengan politik nasi tapi semuanya pada garis pada pijakan asitektur jadi asitektur sebagai konsekuensi sebuah perkembangan zaman yang akan terjadi di kelompok di Jerman ini berikutnya atom 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 di Jepang sama juga dengan yang kelompok Jerman revolusi industri di Jerman ini ini sebenarnya sangat luas tapi yang saya sarankan berbeda dengan Jerman tadi yang yang diambil adalah lokasinya lokusnya sama dengan Baghdad tadi kalau Baghdad bicara tentang area di sekitar sungai di Gris disini bicara tentang Jepangnya usulan untuk kelompok pertama kaitannya dengan restorasi Meiji bagaimana kemudian Meiji ini mempersilahkan membuka kembali pintu pintu hubungan dengan dunia luar sehingga itu mempengaruhi secara asetektural nah kelompok silahkan kemudian membahas bagaimana pengaruh asetektur luar masuk ke Jepang dan bagaimana Jepang menyikapi itu yang kelompok pertama kelompok kedua dari bom atom Jepang ini silahkan kalian pilih dari nama-nama ini pemenang dari Bridge Prize jadi Jepang salah mungkin penyumbang negara penyumbang arsitek pemenang Bridge Prize terbanyak di dunia jadi ada satu yang paling baru Riken Yamamoto ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan arsitek pemenang Bridge Prize apa itu Bridge Prize silahkan dibongkar kemudian silahkan kelompok memilihnya sehingga dari situ kita belajar setelah perang dunia kedua setelah kekalahan Jepang apa yang terjadi secara asetektural jadi gampangnya bom atom yang terjadi di Jepang kita akan membandingkan sebelum terjadi bom atom ketika pengaruh luar masuk di masa restorasi Meiji dan perkembangan selanjutnya perkembangan terkini dari asetektur yang ada di Jepang itu bahasannya cukup seru silahkan kelompok kemudian membahasnya kemudian membandingkan bagaimana pengaruh luar itu mempengaruhi secara asetektural kemudian bagaimana secara asetektural juga orang-orang Jepang mempertahankan keas tektural Jepangnya itu yang menarik di kelompok ini kelompok yang terakhir revolusi Perancis yang secara peristiwa sejarah merupakan pergulakan yang merombak pandangan dari kerajaan monarki absolut menjadi sebuah negara yang demokratis revolusi Perancis akan ditempatkan sebagai titik nol kita saya menyarankan kelompok untuk melihat masa sebelum revolusi Perancis secara style bangunan yaitu rococo sebuah gaya bangunan yang terjadi di masa borjuis Perancis punya peran besar di dalam hadapan di Perancis kemudian setelah revolusi Perancis terutama di masa modern yang kemudian kita kenal dengan tokoh yang namanya Lekobusie datanya cukup banyak sehingga pembahasan tentang Lekobusie ini akan cukup banyak contoh kasusnya kita akan kita akan bongkar kira-kira ada gak katanya dengan perkembangan politik revolusi Perancis ini tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana peran orang berduit peran para bangsa kalau pada masa sebelumnya bangsawan perdagang dan masa selanjutnya masa-masa yang bagaimana asitektur kemudian berdekatan dengan orang kebutuhan yang harus diterjadi sehingga muncul katakanlah apartemen ini atau munculnya Villa Savoye atau Gereja Chapel Lutherheim karyanya kurgu masing-masing punya punya perannya punya perwujudan asitekturalnya sehingga silakan kelompok ini akan membandingkan secara bentuk bangunan secara gaya bangunan antara rokokko dan karya modernis korbu ini yang kemudian pembahasan singkat ini review singkat ini sebagai respon saya terhadap apa yang sudah dikumpulkan mahasiswa sebenarnya untuk melengkapi terkaitan asitektur dan sejarah history and asitektur are closely linked terkait dengan reflection of time and culture asitektur itu refleksi dari waktu dan budaya terjadi perkulakan yang terjadi di sebuah daerah itu terrefleksi di dalam asitektur delve into the past and better understand our history sehingga kita juga bisa kemudian melebih paham tentang apa yang terjadi di masa lampau dan menyusun kembali masa depan yang lebih bagus jadi esensi dari pembelajaran ini mencoba melihat sebuah peristiwa sejarah itu kemudian punya konsekuensi punya pengaruhnya di dalam asitektur seperti ini asitektur is not only an artistic manifesto but also a reflection of the time and culture in which it develop jadi gak hanya sekedar bentuk tapi benar-benar punya pengaruhnya atau dipengaruhi oleh keberadaan lingkungan keberadaan budaya keberadaan waktu yang terjadi disitu terjadi apa semoga itu menjadi menjadi landasan kelompok untuk membahas lebih lanjut karena materi selanjutnya materi di minggu ke-10 saya akan memberi pemahaman atau memberi bekal untuk kemudian mahasiswa akan akan melakukan proses selanjut dan dari apa-apa yang sudah dikumpulkan kemarin yaitu dengan metode sinkronik diakronik sebuah metode yang saling berkaitan untuk membahas sebuah peristiwa sejarah dalam hal ini sejarah asetektur seperti apa itu silahkan saksikan di materi berikutnya nanti di minggu ke-10 terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di materi selanjutnya selanjutnya